ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau nge-review honda scoopy tahun 2018 dari tampilan masih kayak 2017 ya cuman warna bodi depan sekarang siper ini kan harusnya disini 2017 nih warnanya ada hitam ya hitam ada warna hitam ya,cuman sekarang di 2018 dibikin jadi warna silver semua terus lampu,lampunya sekarang udah lampu depannya LED proyektor ya cukup lah sekarang harganya lumayan terus pake alarm anti maling terus speedo juga masih hitungannya semi digital ini ya speedo semi digital terus ada ekonya indikator echo ya terus disini ada idling stop scoopy 2018 ini desainnya itu desain ala retro gua udah coba gua udah coba kilometernya udah 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 berapa nih udah 138 gua udah coba gitu lumayan sih buat piritnya tuh gua harga mahasiswa harga mahasiswa gitu ya terus sopnya juga lumayan nih sopnya depan belakang sop wow suspensinya pokoknya enak bannya masih sama ya 2017 bannya maksudnya pake pelak 12 bannya ini udah tubeless ya ini yang gua salah satu pilih scoopy karena dari pelakannya udah oke 12 yang ini terus bannya gede wah meskipun gua nyoba baru buat kerja buat kuliah lumayan sih nyaman gitu dari joknya juga nih joknya empuk enak juga terus coba kita buka joknya nah lumayan lega kan joknya nih buat narah helm lah lumayan terus disini juga di 2018 jadi dapet 2 jok 2 kulit 1 1 jadi ini bisa dilepas kalo ini kan ada tulisan scoopy nya nih nah kalo dilepas biasa biasa stoppack nah ini kalo dilepas jadinya polos ini yuk yuk nah jadi coklat polos jadi ini hitungannya gimana ya ini hitungannya bonus bonus terus selain dari itu itu dia kalo rem rem tangan kiri rem tangan yang sebelah kiri buat rem belakang dia udah masukannya hitungannya kombi brake jadi ngerem belakang yang depan juga ikut nahan juga ngerem juga kalo gak salah namanya kombi brake system nah tau gua sih ini masih ada kelemahannya juga kelemahannya itu mesinnya masih 110 jadi buat ngebut-ngebutan kurang asik juga nih terus kalo diliat dari cat ketebalan bodinya itu masih kayak honda-honda biasa lah tipis dari bodi nah ini gua yakin nih disini nih lu pasti mending kalo gua saranin dikasih kotlet nih soalnya gampang banget cek nih dari warna ceknya nih apalagi ya buat nganter galon kan ya ini gak hehehe ceknya masih tipis ya menurut gua sih tapi kurang tau juga nih nah ini juga nih dia udah pake honda scoopy ini e-spa cek smart tersama lagi ya paling gitu sih scoopy ya lumayan lah harganya sesuai sama kualitasnya cukup segini tentunya oke lah buat scoopy tahun 2018 ini sampe sini dulu yah sekian terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati